Kebutuhan telur ayam di Tabalong tergolong cukup tinggi, yaitu sekitar 2.400.000 butir per bulan. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan produksi telur ayam oleh peternak lokal. Peternak ayam petelur di Tabalong hanya berjumlah 5 buah, produksinya pun berkisar di antara angka 270.000 hingga 300.000 butir per bulan. Hal ini menyebabkan kebutuhan telur ayam di Tabalong harus dipasok dari luar daerah. Berbanding terbalik dengan telur ayam, kebutuhan telur itik di Tabalong justru sedikit, hanya sekitar 48.000 butir telur itik per bulan. Sedangkan peternak itik petelur di Tabalong terbilang cukup banyak, sehingga kebutuhan telur itik terpenuhi. Kita simpulkan dari sopai kami di pedagang telur ayam dan telur itik, telur ayam meras satu minggu 500 ikat. Sedangkan 500 ikat itu telur itik cuma 10 ikat, berarti kurang lebih 2 persen. Apa yang kami sebutkan terdahulu, kebutuhan telur ayam 2.400.000, berarti kalau dipresentasi sekitar 2 persen, sekitar 48.000 biji per bulan. Populasi itik di Tabalong sendiri banyak terdapat di daerah selatan. Di Kecamatan Banu Walawa saja, pada bulan April sampai dengan Juni, ada sebanyak 21.011 ekor populasi itik. Dan untuk Kecamatan Pugaan, dengan bulan yang sama ada 5.525 populasi. Tingkat keberhasilan itik bertelur, yakni sekitar 98 persen dari jumlah populasi yang ada. Sehingga dengan perbandingan antara jumlah yang dihasilkan dan kebutuhan telur itik, maka dapat dipastikan kebutuhan telur itik di Tabalong dapat terpenuhi. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.